Setelah menempuh perjalanan selama 8 jam, Presiden Jokowi Dodo tiba di Bandar Udara Internasional Jomo Kenyata Nairobi, Republik Kenya, Minggu Sore. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kenya Muhammad Heri Saripuddin dan Atase Pertahanan Republik Indonesia, Kolonel Marinir Burhanuddin, menyambut secara langsung kedatangan Presiden di bawah tangga pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertambangan, Ekonomi Biru, dan Kemaritiman Republik Kenya turut hadir menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Dari Bandara Presiden bersama rombongan langsung menuju hotel tempat bermalam di kawasan Nairobi, Upper Hill. Kedatangan Presiden Jokowi di hotel disambut meriah sejumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Kenya. Sejumlah menteri turut serta dalam kunjungan kenegaraan Presiden. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsal Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Arifin Tasrif, serta Sekretaris Kabinet Pramono Ano. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Direktur Utama Pertamina Nike Widjawati sudah tiba di Nairobi, Kenya, sehari sebelum kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Presiden Jokowi Dodo sempat melakukan konferensi pers di Medan Sumatera Utara minggu pagi sebelum bertolak melakukan lawatan kenegaraan ke Afrika. Kami akan berkunjung ke empat negara, yaitu ke Kenya, Tanzania, Mozambique, dan Afrika Selatan. Dan ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai Presiden ke kawasan Afrika. Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang karena Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok saat itu dan spirit Bandung inilah yang akan saya bawa dalam kunjungan ke Afrika dengan memperkokoh solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara The Global South. Rencananya Presiden Jokowi Dodo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Kenya William Ruto. Presiden Jokowi Dodo didampingi Presiden Kenya juga akan memberikan bantuan minyak goreng kelapa sawit ke masyarakat miskin di Nairobi, Kenya pada Senin pagi. Selain kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi Dodo, perusahaan negara Indonesia Pertamina juga akan menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Kenya terkait kerjasama strategis di bidang energi, terutama terkait dengan kilang minyak dan energi panas bumi geotermal. Revolusi Riza, Yoga Aris Pratama, Nairobi, Kenya